Intro Halo salam sehat selalu untuk kita setemua dan saatnya kita kembali akan menyaksikan Newsmaker Medcom.id bersama saya Indra Maulana Presiden akhirnya melakukan perombakan kecil di kabinetnya setelah beberapa waktu terakhir ini menjadi perbincangan soal resalvel terutama setelah Bambang Brojonegoro pamit undur diri dari pos sebelumnya yaitu Kementerian Ristek Brin Nah saat ini Brin berdiri sebagai lembaga tersendiri sementara riset dan teknologi digabung ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemendikbud Ristek di bawah Nadiem Makarim Nah Newsmaker kali ini kita akan berbincang bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim Selamat sore, salam sehat selalu Mas Menteri, Mas Nadiem Terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk Newsmaker Halo wassalamualaikum, apa kabar Mas Indra? Waalaikumsalam, sehat-sehat Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya di tengah pandemi yang masih melanda ini ya Mas Menteri ya Sebelumnya kami ucapkan selamat atas pelantikannya ya Rabu kemarin oleh Presiden meskipun ini masih di tempat yang sama namun ada penambahan tanggung jawab nih ya Mas Nadiem Yaitu Riset dan Teknologi Nah mungkin bisa digambarkan sedikit secara teknis nanti apakah akan ada direktorat atau dijen baru begitu di struktur kementerian Anda atau bagaimana Mas Nadiem? Ya kita sekarang lagi merancang perpresnya ya Membantu Pak Presiden merancang perpresnya untuk memastikan bahwa struktur organisasi kita paling optimal Jadi saat ini saya belum bisa membilang secara pasti apakah direktorat saja atau dijen Tetapi yang pasti pesan Pak Presiden sudah sangat jelas bahwa efisiensi adalah yang terpenting Dan birokrasi tidak boleh terlalu besar dan harus efisien Dan juga yang terpenting adalah karena ruang lingkup kita sekarang riset dan teknologi itu terutama ada di pendidikan tinggi Karena kan BRIN yang menghandle semua riset strategis pemerintahan Dan kita yang menghandle dalam perguruan tinggi Jadinya harus kita mengkonsiderasi apa yang akan paling praktis buat perguruan tinggi Bagaimana mereka berinteraksi dengan kementerian dengan cara yang paling transparan, paling efisien dan paling simple Jadi itu menjadi prioritas kita dalam merancang struktur organisasi Jadi sekarang ini sedang sibuk-sibuknya nih Mas Nadiem ya dengan timnya tentu saja Merancang, mengotak-atik mungkin karena pesannya Pak Presiden tadi jelas efisiensi Apakah mungkin, kemungkinan saja ini belum tentu menjadi keputusan nantinya Pemirsa Newsmaker ini mungkin saja nanti ini berada di bawah Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi ya Dikti begitu ya, mungkin begitu ya Mas Nadiem ya Iya, bisa saja, bisa saja itu salah satu opsinya Karena memang Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kan yang sekarang memang sudah mengatur Dan semua rektor kan itu sebenarnya di bawahnya Dirjen Dikti gitu Jadi itu adalah salah satu opsi yang sedang kita pertimbangkan sekarang Ya, kan kita tahu bahwa riset dan teknologi ini adalah menjadi salah satu visi ya dari Presiden Jokowi Bahkan mungkin sejak periode pertama dibesarkan begitu agar apa namanya Bangsa ini punya visi yang maju ke depannya tentu saja seperti itu Terwujud dengan nama Mas Menteri Mas Nadiem ini masuk dalam jejaran kabinet ya sejak awal gitu Nah, cuma pertanyaannya adalah begini Dalam konferensi pers Anda kemarin atau keterangan pers Anda kemarin begitu ya Mas Nadiem Anda menyatakan bahwa saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita Di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi Ini selaras tentu saja dengan apa yang menjadi visi, misi Presiden Jokowi ya Cuma pertanyaannya karena masyarakat ingin bertanya Kira-kira apa rencana Anda untuk meraih itu semua? Ya Yang pertama mungkin masyarakat harus menyadari bahwa sekarang ada dua entitas ya Yang akan mengerjakan riset dan teknologi Tentunya BRIN dengan anggaran riset dan penelitian yang pasti jauh lebih besar dari kita Itu akan mensentralisir, seperti yang dibilang Pak Presiden, mensentralisir semua lidbang dari pemerintahan, dari instansi, dari kementerian, dan lain-lain Dan alasan Pak Presiden menginginkan badan ini sekarang independen adalah agar badannya diberikan otonomi dan kemampuan untuk bergerak secara lincah dan cepat Untuk meluncurkan berbagai macam riset strategis bagi pemerintah dan bagi masyarakat Jadi ini adalah BRIN yang otonomi Dengan anggaran yang lebih besar ya Mas Madimi? Ya pasti, karena kan itu kan dari anggaran masing-masing kementerian Anggaran lidbang dari masing kementerian Jadi sudah menurut saya ya, saya nggak tahu detailnya apa, seperti apa Tapi pasti anggarannya lebih besar daripada anggaran untuk riset di perguruan tinggi kita Itu kan ada anggaran tertentu buat di situ Jadi itu pertama harus saya jelaskan biar masyarakat mengerti bahwa ini ada dua entitas yang akan bermitra tetapi terpisah Dan yang kedua adalah harapan saya untuk universitas adalah sebelum kita memilih area fokusnya itu apa di riset Sebenarnya kita banyak PR dalam memerdekakan universitas untuk bisa benar-benar meningkatkan minat dan bakatnya para peneliti Untuk bisa fokus di masing-masing areanya gitu Pertama dari sisi karirnya harus dimerdekakan Sehingga untuk kalau mereka yang ingin fokusnya riset Itu mereka dibebaskan untuk melakukan itu dan masih bisa sukses dalam karirnya Walaupun mereka passionnya adalah riset gitu Di luar yang lain-lain Kedua adalah kita memberikan berbagai macam fleksibilitas Dalam kurikulum perguruan tinggi untuk riset itu adalah bagian daripada kuliah Jadinya semua aktivitas riset itu bisa menjadi suatu full immersive semester gitu Sama kayak kampus merdeka sekarang anak bisa 5-6 bulan melakukan aktivitas project based dalam suatu perusahaan Dia mendapat full 20 SKS Sama saja kita mau statusnya riset itu sama Dengan misalnya magang bersertifikat di dalam perusahaan Jadinya untuk anak-anak kita S1, S2, S3 melakukan riset selama satu semester Atau satu tahun Itu akan dilihat sebagai Dan kalau dia proof dan kualitas risetnya bagus Akan dia proof sebagai seolah-olah dia menganggap 4-5 mata kuliah di dalam satu semester Jadinya tidak ada opportunity cost gitu Tidak ada yang harus dikorbankan mahasiswa untuk fully immersive dalam project research Itu juga sangat penting Jadi ini sekat-sekat ini dulu harus kita bereskan Untuk benar-benar memberikan insentif full kepada dosen, rektor, dan para mahasiswa Untuk berpartisipasi dalam riset di dalam lingkungan perguruan tinggi Itu yang pertama Kedua adalah kemitraan dengan BRIN itu harus baik Saya baru saja berbicara sama Pak Andoko Luar biasa, saya senang sekali bisa bermitra dengan beliau Kepala BRIN Dan kita sudah bertukar pikiran mengenai bagaimana secara efektif menjadi mitra Salah satunya idenya adalah untuk mendorong berbagai macam dosen Dan mahasiswa untuk melaksanakan kampus merdeka di dalam project-project BRIN Jadi kita ingin anak-anak keluar dari kampus pergi ke berbagai macam riset Dan Pak Andoko dengan senang hati menerima murid-murid terbaik Untuk bisa membantu dia dalam risetnya Jadi ini adalah sudah ada pahaman dan keselarasan visi antara kita Yang menurut saya sangat positif Jadinya memastikan kerjasama dengan BRIN dengan efektif dan konstruktif Itu adalah prioritas kedua Ketiga sekarang area apa saja yang mungkin potensi berfokus Pak Presiden sering sekali mengulang beberapa area fokus yang sangat penting Ada sekitar 5 atau 6 yang beliau selalu kemukakan kepada saya Dan juga kepada Kabinet Yang pertama adalah digital economy Semua hal yang riset berhubungan dengan transisi ke dunia digital Kedua adalah green economy Mengenai renewable energy semua jenis industri dan teknologi Untuk kita pindah kepada energi yang lebih sustainable Energi yang bisa self-sustaining dan renewable Dan juga ketiga adalah agrikultur Pertanian dan peternakan Dan juga tentunya blue economy Pak Presiden beberapa kali menyebut blue economy Yaitu perikanan dan kekayaan di laut kita Dan inovasi di bidang itu Tentunya dengan pandemi kesehatan pun dan inovasi di public health Akan selalu menjadi prioritas Dan menurut saya satu lagi adalah link antara konservasi alam dan turisme Menjadi salah satu potensi Dan selaras dengan strateginya Pak Presiden Dalam meningkatkan turisme di Indonesia Hubungannya dengan konservasi alam Itu sangat kuat korelasinya Jadi mungkin itu Kalau saya boleh pilih beberapa area yang terus diwanti-wanti oleh Pak Presiden Sebagai area riset terapan Yang terpenting kalau Pak Presiden Semua riset kita menjadi applied research Menjadi inovasi, menjadi produk, menjadi hasil Jadi itu menurut saya adalah area-area yang benar-benar perlu atensi yang khusus Terutama menurut saya adalah Semua yang berdampak kepada perubahan iklim Climate change dan green economy itu kan sangat terkait Jadinya itu secara personal Apalagi saya dari generasi muda Dan saya dan generasi saya dan generasi anak-anak saya Yang akan dapat imbas terbesar daripada perubahan iklim Jadinya menurut saya ini merupakan suatu hal yang mau kita tinggalkan Untuk anak-anak kita Kita perlu satu generasi anak muda Yang mengerti dan bisa memitigasi masalah perubahan iklim Dan akan menjadi pejuang-pejuang pemulihan bumi Dan karena itu sangat dibutuhkan Ya Mas Nadiem Tadi saya ingin kembali ke soal yang area yang baru saja Anda jelaskan Tadi menarik sekali Apa namanya Penelitian terapan ya Riset terapan begitu ya Ada beberapa hal tadi kan digital economy, green economy, blue economy, agrikultur, public health Kemudian tentang konservasi alam Ya kan Dan turisme begitu Apakah bidang-bidang atau poin-poin itu tadi Yang menjadi fokus untuk kementerian Dikbud dan Ristek ini Dan itu tidak digarap oleh BRIN Atau seperti apa? Karena saya masih ingin mengetahui bedanya nanti Tugas BRIN yang bagaimana Tugas dari Ristek di bawah Kemen Dikbud Ini yang seperti apa? Apakah itu poin-poin itu menjadi milik Ristek di bawah Kemen Dikbud Ataukah itu BRIN juga masuk ke dalam sana? Ya itu nanti adalah diskresinya Pak Presiden Bagaimana membaginya di antara Apa mau perguruan tiga lebih fokus kemana dan BRIN dimana Yang sudah pasti kami dan kepala BRIN itu berkoordinasi terus Dengan topik-topik area fokus ini Tapi Pak Presiden lah yang akan nanti menentukan Misalnya mau ada strategi atau fokus Terutama yang spesifik untuk BRIN lakukan Tapi selama ini karena tridharma Tugas tridharma itu ada di perguruan tinggi Dan di bawah Kemen Dikbud Ristek Tadi enam topik tadi itu yang saya mention adalah total menunya Mungkin saja lebih sedikit dari itu Karena kita juga sumber dayanya juga terbatas Dari sisi anggarannya terbatas Jadi kita mungkin harus memilih Mungkin untuk tahun ini fokusnya ini Tahun depan kita berubah Jadinya ini masih dalam tahap diskusi Tapi yang sudah pasti itu adalah enam area Dan menurut saya di perguruan tinggi paling tidak Kalau mau menanya mengenai BRIN Mau menanya Pak Handoko Mungkin jangan ke saya mengenai apa prioritasnya Tapi beliau kan sekarang lagi menyusun organisasinya Tapi yang sudah pasti arahan dari Pak Presiden yang saya tangkap Adalah fokus kepada area-area tersebut Oke dan pembagiannya nanti menunggu Pak Presiden Berarti ya Pak Jokowi yang akan menentukan begitu ya Bisa dibagi bisa juga dua hal yang berbeda Maksud topiknya bisa sama Tetapi aspeknya mungkin berbeda dari riset itu Juga sangat berbeda apa yang dilakukan dalam perguruan tinggi Dan apa yang dilakukan dalam badan riset profesional Ini dua hal yang tidak selalu sama Level of kedalamannya juga Dan objektifnya KPI-nya juga sangat berbeda Jadinya bisa saja topiknya sama Tapi kita akan di dalam topik itu Ada berbagai hal yang bisa kita lakukan yang sedikit berbeda Nah mungkin ini seperti saya juga ingin bertanya juga ke Mas Nadiem begitu Apakah mungkin ada arahan jelas dari Presiden Terkait pernyataan Presiden kemarin mengatakan bahwa nanti ketika ditanya bedanya Ini masih menjadi pertanyaan publik sebenarnya Mas Nadiem Kemendiput Ristek itu nanti urusannya riset akademis Sementara yang lainnya berada di bawah berit Ada pertanyaan juga yang mulai muncul Bukankah riset itu sifatnya akademis semua? Ada gak misalnya penjelasan yang lebih detail dari Presiden terkait perbedaan ini nantinya? Tadi kan disinggung itu profesional Yang ini sifat dari kampus saja KPI-nya beda Mungkin ada hal yang lebih detail begitu Mas Nadiem? Menurut saya riset adalah riset Ada yang arahnya lebih ke arah ke akademis Ada yang arahnya lebih terapan Tapi Pak Presiden sudah sangat jelas menyebut prioritasnya Buat Pak Presiden adalah riset terapan Jadinya mau itu riset dilakukan di perguruan tinggi ataupun di BRIN Yang sudah pasti fokus kita adalah pada riset terapan Riset terapan itu di dua tempat itu diharapkan riset terapan semua begitu ya Yang wujud nyatanya hasilnya ada dan aplikatif ya Iya dan itu sudah berapa kali diulang oleh Pak Presiden Yang saya takut begitu Jadinya tapi setelah perpresnya keluar itu semua akan sangat jelas detailnya pembagiannya Tapi saya gak melihat kenapa alasan kenapa itu akan pindah di Kemendikut Ristek Semua program-program itu Karena itu di bawah lembaga-lembaga yang memang sudah disatukan di bawah BRIN Memang program mereka Mas Nadiem sendiri sempat gak meminta penjelasan dari Presiden Jokowi Atau mungkin Presiden langsung memberikan cerita atau gambaran semangat kenapa ini kemudian dilebur ke bawah Kemendikut gitu Karena kan sebelumnya pernah ada gabung sebenarnya Kemendikut kemudian ada juga Dikti dan Ristek gitu ya Kemudian dipisahkan kemudian sekarang digabungkan lagi Ada gak cerita itu dari Presiden kira-kira Mas Nadiem? Karena publik juga menanyakan tentang hal ini digabung, dipisah, digabung lagi gitu Menurut saya ini semua berawal bukan masalah mau menggabungkan kementerian Objektif utamanya adalah untuk membuat suatu badan yang secara otonom melakukan riset oleh pemerintah Dan yang punya kemandirian dan kemampuan untuk bergerak lebih cepat dan lebih lincah gitu Dan itu adalah badan BRIN Jadinya, lalu apa yang terjadi dengan kementeriannya Sisanya yang di luar BRIN itu, yaitu yang misalnya dealing dengan tridharma perguruan tinggi Itu adalah yang masuk kepada Kemendikut Ristek Jadinya untuk kenapa Pak Presiden menjadikan BRIN suatu badan otonom Karena itulah yang potensi yang paling bermanfaat untuk rakyat adalah untuk disatukan Dimana sekarang itu terpecah-pecah di berbagai macam kementerian Dengan men-centralize budgetnya, dengan men-centralize manajemennya Jadi pengelolaannya itu jauh lebih efektif Itu arahannya Pak Presiden Bahwa dengan melakukan ini kita akan bisa mendapatkan lebih fokus, lebih teratur, lebih terkelola Misalnya kan kalau kementerian dia punya berbagai macam tugas gitu untuk melakukannya Tapi di penelitiannya belum tentu fokusnya ada di situ Jadi ini badan yang hanya fokus kepada penelitian Terutama pada inovasi dan menerapan Akan jauh lebih sukses Itu adalah hipotesanya yang menurut saya sangat baik Itu arahan Pak Presiden melakukan itu Jadinya konsekuensinya dari itu adalah nanti kementeriannya itu yang sisanya itu apa Yang tidak di handle oleh Brin Yaitu dalam Tridharma Riset Pendidikan Tinggi Disitulah akhirnya ya memang sudah dilakukan oleh Dikti Atau Kemendikbud di dalam itu Jadi secara logis itu masuk ke dalam ranah kementerian kami Jadi itu sebenarnya bukan masalah mengerjakan menteri Jadi awalnya kita mempunyai badan otonom begitu ya sendiri ya Betul, betul Kelincahan yang lain-lain adalah konsekuensinya Betul, betul Ini adalah konsekuensinya adalah mengerjakan Jadinya Pak, jangan lupa selalu Pak Presiden itu selalu mengutamakan efisiensi Selalu mengutamakan simplifikasi gitu Jadinya daripada semuanya terpisah-pisah, tercecer-cecer Konsolidasi itu menjadi salah satu paradigma Pak Presiden Untuk transformasi birokrasi Dan saya sangat mendukung approach itu Sangat strategis bahwa dalam untuk merubah negara ini Kita harus merubah cara kita mengelola pemerintahan kita juga Dengan cara yang lebih efisien Soal riset dan teknologi kita kesampingan dulu ya Karena sudah banyak sekali dijawab oleh Mas Nadiem Mungkin sekarang kita bicara tentang Sebentar lagi ini kita akan ada hari pendidikan nasional ya Mungkin Mas Nadiem bisa menggambarkan apa yang arti dari hari pendidikan nasional ini Sehingga ini tidak hanya menjadi seremonial semata, jargon Tetapi momentum apa kira-kira Di tahun ini kira-kira ini harus menjadi momentum apa gitu Bagi dunia pendidikan kita, Mas Nadiem Menurut saya kita keluar dari suatu krisis Yang benar-benar menggempur sistem kesehatan kita Menggempur sistem pendidikan kita Menggempur ekonomi kita Dan hari pendidikan nasional ini Benar-benar hari yang cukup unik Karena ini saatnya kita kembali pulih Ini saatnya kita menentukan sebagai masyarakat Bahwa kita tidak akan mau dikalahkan Dan satu hal yang kita lakukan adalah Adalah suatu ajakan Di mana kita sekarang harus Tidak bisa lagi mengorbankan anak-anak Apalagi yang paling sulit melakukan PJJ Di mana semua mal, semua kantor sudah dibuka Tapi sekolah tidak Kita harus belajar hidup dengan COVID Dengan protokol kesehatan yang seketat-ketatnya Banyak sekali anak-anak kita Yang sudah mengalami berbagai macam Bukan hanya loss of learning ya Bukan hanya pembelajaran mereka yang Ketinggalan Tetapi juga kesehatan mental mereka Perasaan kesepian mereka Stress di dalam rumah tangga yang sudah meningkat Semua orang tua sudah mengetahui ini apa yang saya bilang Tidak usah saya ulang lagi Semua orang tua sudah menyadari Betapa besarnya dampaknya Sudah banyak masukkan kali ya Mas Adima Dari orang tua-orang tua Yang menurutkan soal PJJ Termasuk saya Dan karena sekarang guru-gurunya sudah divaksin Atau sudah sedang mulai divaksin Kita mengeluarkan aturan di mana Pada saat gurunya sudah divaksin Sekolah wajib menyediakan opsi Pembelajaran tata muka Wajib Opsi ya? Wajib Opsi Orang tuanya boleh memilih Itu anaknya mau dikirim ke sekolah atau tidak Jadi hak itu harus ada di orang tua Kalau sekolahnya sendiri tidak memberikan opsi itu Orang tuanya itu tidak merdeka untuk membuat keputusan Seberapa besar resiko yang mau dia ambil Dia bisa memonitor sekolahnya dan melihat protokol kesehatannya Tapi sekarang untuk anak-anak yang orang tua yang anak-anaknya sudah kritis situasinya Sudah depresi Sudah kesepian Sudah tidak ada motivasi belajar lagi Masa kita tidak memberikan mereka hak untuk menentukan Apakah anak mereka harus pergi tata muka atau tidak Dan protokol kesehatan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu sudah sangat betil Cuma boleh 50% kapasitas kelas Social distancing semua orang harus pakai masker Tidak boleh ada aktivitas lain Dan itu adalah protokolnya yang harus dilanjutkan Dan alternatifnya apa? Alternatifnya adalah kalau kita tidak mulai masuk tata muka Alternatifnya adalah kita akan bisa bertahun-tahun Apa kita mau tidak ada sekolah sama sekali Sedangkan kantor, mal, dan pusat-pusat rekreasi semuanya sudah terbuka Anak-anak juga banyak yang berperbihan ke sana Tapi sekolah yang terpenting untuk generasi berikutnya tidak Jadi kita harus menggunakan akal sehat Bahwa harus ada keseimbangan Tetap orang tua yang boleh menentukan anak itu pergi atau tidak Tetapi hak itu harus ada di orang tua Sehingga sekolah wajib menyediakan opsi tata muka Kalau dia cuma mau membukanya dua kali seminggu silahkan Mau tiga kali seminggu terserah kepala sekolahnya Tapi opsi tata muka harus ada Di sisi lain apakah sekolah juga tidak berhak Kalau menetapkan aturan semuanya wajib tata muka? Tidak boleh begitu juga atau bagaimana? Tidak boleh karena itu haknya orang tua Orang tua yang bertanggung jawab atas resiko dan keselamatan anaknya Jadi mereka yang harus menentukan Seberapa besar resiko yang mereka mau ambil apa tidak Apakah anaknya disiplin dengan protokol kesehatan apa tidak Apakah sekolahnya disiplin Itu kan semua konsiderasinya orang tua Untuk menentukan Kita sebagai orang tua harus membuat keputusan itu sendiri Sebagai orang tua Nah makanya itu hak itu ada di orang tua bukan di sekolah Tapi sekolah harus yang sudah dipaksin dulunya harus memberikan opsi Karena kalau tidak bakal seperti sekarang Sekarang ini sudah sekitar 25% daripada sekolah di Indonesia sudah tata muka Sudah ada proses tata muka dengan protokol kesehatan Jadinya ini harus kita besarkan Kita sudah ketinggalan sama negara-negara lain Bahkan negara-negara lain yang mengalami situasi covid yang lebih parah dari kita Sudah lama mereka buka sekolah mereka Oke loss of learning itu yang menjadi penting ya Betul Dan permanen potensinya Ini tentu saja berlaku untuk semua sekolah ya Tidak hanya sekolah negeri saja ya Semua sekolah ya Yayasan swasta dan sebagainya harus mengikuti aturan ini Tapi jangan lupa Kalau misalnya daerah tersebut lagi melalui PPKM Misalnya Ada pembatasan mikro Yang dilakukan Ya itu gak apa-apa sekolah boleh tutup Ya kan Karena itu kan situasi yang sudah ditentukan per daerahnya Betul Jadi kalau ada krisis atau ada angka yang meningkat Itu memang gak apa-apa ditutup Ya Dan kalau misalnya bukan areanya Tapi di dalam sekolahnya ada penularan Ya harus langsung ditutup Itu memang sudah standar SOP-nya Jadi kita ini harus belajar hidup di dunia Dimana ya kalau ada penularan tutup dulu Lalu buka lagi Tutup lagi Buka lagi Persis seperti yang Pak Presiden bilang Kita harus melatih kebiasaan baru ini Untuk adaptif Adaptif ya Ini harus masih jalan Tapi dengan protokol kesehatan yang kuat Pendidikan masih harus jalan Dengan protokol kesehatan yang kuat Jadinya mau tidak mau ya protokol kesehatannya itu kuncinya Disiplinan masyarakat gitu loh Nah kalau kembali di awal pandemi ini terjadi Dan kembali di awal bagaimana dunia pendidikan harus mengadaptasi ya Kondisi pandemi di awal-awal Kemudian muncul dengan soal teknologi Semua mengatakan bahwa artinya sekarang ini sekolah itu Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini Tidak perlu lagi ada sekolah tetap muka dan lain sebagainya Tapi ketika sekarang sudah ada vaksin dan lain sebagainya Mulai lagi ada tetap muka Saya ingin berdiskusi dengan mas Nadiem ini Kira-kira sudut pandang ternyata sekolah itu tetap penting Adanya tetap muka Hadir bertemu dengan guru Bertemu dengan kawan-kawan sekolah Itu masih menjadi penting ya Tidak bisa tergantikan dengan secanggih apapun teknologi itu mas Nadiem Dulu sebelum pandemi Banyak orang berteori bahwa Sebenarnya sekolah bisa aja dilakukan 100% online Ketelah pandemi udah gak ada lagi itu argumen Udah kalah Kalah ya? Karena ada faktor yang ditunjukkan Iya Lebih tepatnya apa sih? Faktor apanya sih sebenarnya mas Nadiem? Yang itu tidak tergantikan tatap muka bertemu Interaksi langsung Motivasi dan energi yang dia dapatkan bertemu dengan Sesama siswa, temannya Dan juga kepada gurunya langsung Ada Sangat berbeda Kita sebagai orang dewasa Aja letih kalau udah nge-zoom 5-6 kali Udah gak kuat Saya kalau udah misalnya meeting ke 5 zoom Gak ada berhentinya Itu udah mulai jatuh Apalagi anak umur 8 tahun Bisa bayangin Jadi itu yang satu Kedua adalah Kebutuhan hubungan emosional Sama guru Sama teman-teman mereka Ketiga adalah Stres yang diciptakan Karena terlalu sering di rumah Terlalu jadinya ke orang tua disitu Anak disitu Dan itu menimbulkan berbagai macam friksi Yang menimbulkan stres Keempat adalah Ada hal-hal yang sangat sulit Untuk guru itu melihat Di online Dan di ruang kelas Bisa lebih jelas Dia bisa datang ke dia sebentar Berbicara dengan dia secara confidential Sedangkan itu tidak ada opsinya di dalam zoom Betul Oke anak-anak semua lagi kerja ini Dia datangin kamu lagi ngapain Gak apa-apa ya Kamu kayaknya sedih hari ini Hal-hal seperti itu Yang sangat sulit dilakukan Melalui video conference Ataupun lewat platform-platform online Seperti WA dan lain-lain Jadinya untuk semua alasan itu Face-to-face learning itu Luar biasa pentingnya Sudah pasti teknologi yang kita gunakan sekarang Akan menjadi Melekat di dalam face-to-face learning Jadi face-to-face learning kita Itu Waktu kita semua kembali ke sekolah Tata muka Teknologi-teknologi itu akan survive Teknologi itu akan masih digunakan Untuk berkomunikasi dengan orang tua Untuk mengatur PR Untuk melakukan project-based learning Kalau anak-anak mau melakukan project secara mandiri Jadinya Tidak sia-sia sama sekali Luar biasa malah Adopsi teknologi karena PJJ Tapi Tidak ada Yang bisa Berargumentasi bahwa Sekolah 100% online itu Lebih baik daripada Sekolah yang datang Fisik dan Tata muka Ya artinya ada hal-hal yang Tidak tergantikan ya Dalam Pembelajaran tata muka itu Tidak tergantikan dengan Secanggih apapun teknologi itu Begitu ya paling tidak Mas Menteri ya Oke saya ingin sedikit tentang Program Merdeka Belajar ini Mas Adim Sejauh ini Apa hasil atau evaluasi yang Yang sudah menjadi catatan penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini Dan Ristek Menurut saya Pertanyaan itu lebih baik dijawab sama yang Penerima benefit daripada kebijakan-kebijakan kita Jadi Kalau Anda ingin mengetahui Mengenai apa yang sudah kita lakukan Selama hampir dua tahun ini Tolong tanyakan kepada kepala sekolah Yang sekarang gak perlu lagi minjem uang dari orang tua Karena dana bosnya langsung dikirim ke rekening sekolah Tolong tanya Misalnya kepala sekolah atau guru Yang sekarang dana bosnya dibuat fleksibel Sehingga dia bisa Misalnya Dia bisa Mencarter suatu kapal Untuk mengantar guru-gurunya Dan murid-muridnya dari pulau sebelah Sekolah Tolong tanya Sekolah-sekolah di Kepulauan di Maluku Dan di Papua Yang sekarang dana bosnya Udah bukan disamain sama anak-anak di Jakarta dan Jogja Tapi malah dijadikan bos majemuk Yang sekarang dihitung berdasarkan indeks mahalan Itu anak-anak di Maluku Dana bosnya meningkat sampai dengan 40-50% Kalau di Papua di beberapa pulauan sampai dengan 100% Meningkat Karena indeks kemahalan disitu beda sekali Jadi keseragaman itu bukan keadilan Belum tentu Keseragaman itu belum tentu Keadilan Kalau kita mau menanyakan dampaknya Tolong tanyakan ke generasi terakhir KIPK kuliah Yang sekarang udah tidak lagi didiskriminasi Untuk masuk ke program-program mahal Dan program-program terbaik Yang harga UKT-nya itu di atas 2,4 juta Sekarang anak yang kurang mampu Tapi berprestasi bisa masuk Dan dengan percaya diri Dia bisa masuk dalam program-program termahal di Indonesia Mau di negeri atau di swasta Karena sekarang KIPK untuk yang Prodi A itu sampai dengan 12 juta Udah bukan 2,4 juta lagi Untuk yang Prodi B sampai dengan 4 juta Dan Prodi C disamakan ke 2,4 juta Jadi udah gak ada diskriminasi lagi Kita tidak memaksa universitas untuk rugi Kalau dia menerima anak KIP Sekarang udah bener-bener need blind Dan itu adalah transformasi Tanyakan orang tua yang sekarang tidak perlu stres lagi Mengenai ujian nasional Karena ujian nasional sekarang asesmen nasional Yang menggantikan UN Tidak ada dampaknya kepada PBDB itu anak Tidak ada dampaknya kepada kelulusan itu anak Hanya dampaknya kepada pemetaan sekolah Mutu sekolah yang tersebut Agar kita bisa mengetahui Sekolah ini harus melakukan apa Untuk menjadi lebih baik Tanyakan untuk pertama kalinya Sekolah-sekolah kita Dengan adanya survei karakter Di dalam asesmen nasional Bisa mengetahui Bisa mengetahui Nilai-nilai Pancasila secara kuantitatif Di setiap sekolah di Indonesia Pada saat kita melakukan di bulan September Asesmen nasional Kita akan bisa menilai Apa level intoleransi Yang terjadi Intoleransi antara agama Intoleransi antara etnisitas Antara suku Kedua Level perundungan Yang terjadi dalam sekolah Proses pembelajaran Sudah merdeka apa tidak Apakah ada kekerasan seksual Atau ada ketimpangan Kestaraan gender Itu semua hal Menjadi big data program kita Dengan UN diganti Menjadi asesmen nasional Itu luar biasa Transformatif Bahwa asesmen nasional Tidak bisa dibimbelkan lagi Numerasi dan literasi Itu suatu kemampuan Bernawar saja Bukan sesuatu yang bisa kita les Lalu kita menjadi lebih baik Tapi kita akan mengetahuinya Pertama kalinya Sebenarnya Level Bernawar Kemampuan Bernawar Anak-anak kita itu Seperti apa Jadi Tanyakan anak-anak kampus merdeka Mas Anak-anak kampus merdeka Yang untuk pertama kalinya Mereka bisa Pergi ke universitas Di luar kampus mereka Dan sekarang untuk pertama kalinya Semua perusahaan kelas dunia NGO-NGO Dan organisasi kelas dunia Bisa menjadi Mini universitas Untuk satu semester Bahkan untuk satu tahun Itu kan Transformasi yang bahkan Di tingkat dunia Itu perubahannya Udah lebih Lebih dramatis lagi Bahkan kita sekarang dilihat Dari negara-negara lain Untuk Dari suatu kebijakan Perguruan tinggi Yang bahkan Lebih progresif Dari dunia-dunia maju Dan itu menurut saya Beberapa hal yang kita lakukan Selama ini Selama pandemi lagi Itu yang kita lakukan Jadi Tidak berjalan di saat normal Tapi saat pandemi justru ya Betul Jadi kira-kira Saya masih perlu Menanyakan-nyanyakan itu semua Atau tidak Karena Mas Nadiem tadi Sudah menggambarkan semuanya Menjawab semuanya Iya Itu Itu beberapa hal Karena kalau Karena tadi pertanyaannya Apa saja menurutnya Yang sudah dicapai Tapi Harapan saya adalah Yang si penerima Beneficiary Itu yang menerima Manfaat dari kebijakan kita Juga Kadang-kadang jarang Mereka di interview di TV Jarang mereka Dikasih suara Itu Jarang Kepala sekolah Ditanyakan Mengenai apa dampak Kebijakan kita Jarang Guru honorer Ditanya bahwa Pertama kalinya Dalam 10 tahun terakhir Bahwa formasi P3K itu meningkat Dari yang biasanya Maksimal 40-50 ribu Sekarang 550 ribu Tahun pertama ini Ada kesempatan Untuk 550 ribu Guru honorer Menjadi ASN Menjadi P3K Dengan gaji Yang setara Dengan PNS Jadi tanyakan Mereka Apa harapan mereka Tentunya ada tes seleksi Karena kualitas itu Diwajibkan Kita harus ada Minimum kualitas Tetapi Itu adalah Perjuangan Yang Secara sistematis Setelah kita Perjuangkan Selama Satu setengah Dua tahun terakhir ini Gitu Jadi tim saya ini Yang luar biasa Kerja kerasnya Tiap hari malam Gak pernah non-stop kerja Itulah hasil deh mereka Cuman Penderima manfaatnya Harus bisa bercerita langsung Ini nanti langsung Kita cek nih Kalau atas permintaan Mas Menteri langsung Ini ya Bener sekali Emang fungsi media Langsung mengecek ke bawah Nah Saya tertarik dengan Yang disinggung oleh Mas Menteri tadi Soal Apa Perundungan Kekerasan seksual Dan sebagainya Ini karena Kalau tidak salah Terakhir ini Sedang menyiapkan Aturan ya Permendikbud Kalau tidak salah Mungkin sekarang Permendikbud Ristek ya Istilahnya berarti Aturan soal pencegahan Dan penanganan Kasus kekerasan seksual Di lingkungan Perguruan tinggi Apa yang melatar belakangi Rencana ini Sesignifikan itukah Kasus-kasus itu terjadi Di perguruan tinggi Latar belakangnya Latar belakangnya adalah Kemendikbud ini Kita melakukan Semua kebijakan Berdasarkan Azaz-azaz Moralitas Dari Pancasila Itu adalah Dan ada beberapa Hal yang kita tentukan Adalah Harus harga mati Harga mati itu Artinya Kita tidak akan Mentolerir Tiga Perbuatan ini Yang kita namakan Tiga dosa Satu adalah Intoleransi Intoleransi dalam Misalnya Intoleransi dalam Beragama Atau dalam Aspek etnisitas Atau suku Itu satu Kedua adalah Kekerasan seksual Dan ketiga Termasuk kelecehan seksual Dan ketiga adalah Perundungan Atau bullying Ini adalah Tiga dosa besar Kita di dalam Yang kita identifikasi Di dalam Dunia pendidikan Dan kalau tidak Kita Keras Mengenai ini Ini akan Menjadi Runtuhnya Tulang punggung Moralitas Generasi Berikut kita Jadi itu Harus Mengambil Pemerintah Siap Mengambil Posisi Dan menyebut Ini adalah Tiga dosa Yang akan Kita coba Eradikasi Dengan berbagai macam Regulasi Program Dan kampanye Salah satunya Yang belum ada Permendikbudnya Yang lain-lain Itu ada Permendikbudnya Ada struktur Regulasinya Yang belum ada Itu sebenarnya Kekerasan seksual Yang lebih Mendetil Karena Berdasarkan dari Undang-undang Kita harus Membuat Permend Dan turunannya Mengenai bagaimana Mengaplikasikan ini Di dalam Kampus-kampus kita Dan di dalam Sekolah-sekolah kita Tapi ini Bagian dari Satu paket Yaitu paket Yang tiga dosa Tadi Hal-hal yang Harga mati Buat Kemendikbud Untuk tidak bisa Dilakukan Di dalam Institusi-institusi Pendidikan Awareness ini Muncul dari Mas Nadiem Ketika Menjabat Sebagai Menteri Atau Memang ada Kasus yang sedang Melonjak tinggi nih Berkaitan dengan hal itu Enggak Ini memang Sudah dari awal Malah tim saya Yang selalu Wanti-wanti kepada saya Tim saya ini Tim yang Super idealis Mas Tim saya ini Super idealis Dan mereka Yang mendorong saya Untuk Membuat Terobosan-terobosan Di dalam Aspek Etis Di dalam Aspek Moralitas Dan etis Yang kita harus Melambil posisi Yang kuat Dan yang keras Mengenai Aksi-aksi ini Jadinya Ini merupakan Suatu hal yang Memang dari Tim saya Keluar Dan juga Banyak sekali Kelompok masyarakat Yang ternyata Mendukung Waktu kita Mengeluarkan Atau Berita mengeluarkan Permendikbud Kekerasan seksual Itu dukungan Masyarakat Luar biasa Dan ternyata Orang itu Sudah lama Membutuhkan Dan Menginginkan Ada tindakan Yang tegas Untuk memastikan Sinyal dari Pemerintah itu Jelas Oke Baik mas menteri Ini pertanyaan terakhir Mas menteri Karena ini konteksnya Juga Memperingati Hari pendidikan Mungkin Ada pesan-pesan Yang inspiring Buat generasi muda Yang punya semangat Belajar tinggi Tapi mungkin ya Hidupnya juga penuh Keterbatasan Jaminan dari pemerintah Agar anak-anak Seperti ini Tetap bisa Perprestasi Mungkin bisa digambarkan Satu hal Walaupun kita Melalui Masa yang Luar biasa Sulitnya ini Satu hal Yang saya tahu Dari pengalaman Pribadi saya Dan melihat Orang-orang hebat Yang naik Dalam posisi Naik Dalam dampak Positif Bagi masyarakat Semua Semua ciri-ciri Orang-orang Yang berdampak Positif Kepada masyarakat Atau dalam Karirnya Dalam industri Adalah mereka Telah melalui Kesulitan Mereka telah Melalui krisis Atau kesulitan Atau melewati Masa-masa yang Sangat sulit Dan dari situlah Itu Menajamkan Insting mereka Menajamkan Integritas mereka Dan menajamkan Kemampuan mereka Untuk memecahkan Masalah Jadinya Di dalam Setiap krisis Di dalam Setiap kendala Sadarilah Bahwa Itulah saatnya Kita tumbuh Sebagai orang Itulah saatnya Kita tumbuh Jadi kita Sebagai generasi muda Kalau Anda Sedang stres Kalau Anda Sedang depresi Kalau Anda Sedang melalui Hal-hal yang Sangat sulit Ketahuilah Bahwa inilah Saatnya Anda Sedang berkembang Sebagai manusia Dan menjadi Lebih kuat lagi Saya rasa Oke terima kasih Atas waktunya Sekali lagi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Nadi Makarim Salam sehat selalu Semoga sukses Untuk kerja-kerja Kementerian Di bawah Mas Nadi Makarim Selamat sore Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat sore Baik itulah Diskusi kita Di newsmaker Medcom.id Saya ucapkan Terima kasih Anda Masih terus menyaksikan Newsmaker Di setiap hari Sabtu pukul 17 Waktu Indonesia Barat Saya Indra Molana Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih